ya Pak mau cerita selingkuh-selingkuhan selingkuh terus siap betul itu selingkuh kalau selingkuh selagi kalau selingkuh selagi masih ada uang iya benar memang kalau tetangga selingkuh dibawa ke rumah atau tetangganya tidak ikut dampaknya pasti selingkuh cuma mau uangnya banyak yang tentang selingkuh cerita berhikmah ini tentang perselingkuhan dan tentang ibu rumah tangga ya iya enakan ya ini mau kemana oh ya sudah makan dulu aja disini cari makan sendiri di dapur ya kalau papa sholat tadi siapa kalau aku sebagai ibu ya kayak suamiku begini pagi aja kalau belum waktunya bangun aku gak mau bangunkan kecuali mau sholat ataupun mau dinas pagi emang emang biarkan lah aku sebagai seorang istri harus semuanya siap suami belum bangun aku sudah nyiapkan sarapan pagi atau minum kopi atau kebutuhan anak-anakku sekolah jadi pagi hari aku habis sholat subuh aku sudah masak walaupun kecil-kecilan kelidik-kelidik di rumah itu apa adanya untuk suami dan anak-anakku terutama anak-anakku ya karena anak-anakku kan berangkatnya ada yang jam 6 ada yang jam 7 Pak Breng kalau dinas apel berangkat sekitar setengah 8 jadi semuanya harus terpenuhi gitu pagi hari aku sholat subuh aku sudah masak walaupun aku sudah mandi mau subuhan mau sholat subuh tadi malam tadi pagi aku mandi sudah pakai bedak kalau sudah masak namanya perempuan berkeringat berkeringat badannya juga berkeringat yang jelas keringat kita berbau gak bakalan itu ya entah bau capek entah bau ikan entah bau sayur pasti itu karena kita sebagai perempuan berusaha ya apa caranya bukan masak aja nanti menyiapkan untuk anak sekolah kalau kalau sama izan kan walaupun aku punya pembantu itu tetap membantu ku ya tapi tetap aja sebagai ibu tetap membangunkan bukan mandi kalau nyiapkan baju Alhamdulillah orang-orang nah iku bojo orang tahu meneng nanti mbak barengi suami sarapan habis suami sarapan aku diantar kesini disini aku bekerja suami juga bekerja nanti selesai nanti selesai jadi orang perempuan gak pernah santai gak pernah diem walaupun kita macak eh ayu koyo koyo opo tetap berkeringat walaupun kita pakai baju kayak apanya bentino bujok ketemu bentino ya begitu-begitu aja kalau aku cuma diem santai cuma nunggu anak nunggu suami baju rapi pakai parfum nah itu sejurusannya bro tapi tidak asik sebagai ibu bisanya cuma begitu lebih santai lebih asik lebih enjoy lebih lebih apa ada rasa sebagai ibu ya itu tadi yang dilakukan habis ini aku pulang nanti langsung datang menyiapkan untuk masak sarapan besok pagi membutuhku ayam membutuhku apa malam begini nanti di samping itu buat no kalau pak breng malam kan tidak pernah minum kopi jadi aku siap ki kalau wetang jahe atau teh anget atau apa misal itulah perempuan jadi dikira tadi wong weto ibu selalu diam-diaman aja beda selingkuhan bro perempuan bedanya antara istri sendiri dengan selingkuhan beda jauh kalau istri sendiri berusaha ya pacaranya selamat suaminya berdoa ya pacaranya suaminya selamat berdoa ya pacaranya dikeluarga nyaman berdoa ya pacaran itu pun tidak berdoa aja berusaha ya pacaranya kita ber melakukan ya melakukan apa yang kebutuhan dikeluarga mpunyuci piring mpunyuci itu pasti urusan perempuan kalau selingkuhan sudah beda untuk suami kita kalau aku sama suamiku itu tadi yang aku ceritakan kalau selingkuhan untuk ke suamiku pagi hari yang dia WA atau telepon dia kata-kata cuma satu yang sudah bangun belum yang sudah sarapan belum itu yang sudah sholat belum sebetulnya dia cuma bertanya sedangkan kita melakukan kalau orang otaknya waras istrinya yang bekerja semuanya apa kata-katanya selingkuhannya gak ada apa-apanya yang selingkuhan tadi yang sudah sholat belum kita sebagai istri sudah sangat mengingatkan dan mengajak bareng-bareng sholat berjamaah perlu diingat ya terus yang sudah masak sudah makan belum sudah makan belum dia cuma tanya sedangkan istrinya sudah nyiapkan masak no nyiapkan mandinya nyiapkan semuanya untuk si suami itu ya bedanya jauh sebetulnya tapi namanya iblis dan setan yang otak ini dicuci si suami katanya karena disini banyak lo yang berobat laki-laki dia tak marahi katanya bilangnya selingkuhan saya ini lebih perhatian sama saya mesti ae tinggal telepon langsung buju ini mancal rono mancal reneng golek konong golek gini ya jangan disamakan ngonebro buju ini gak ada apa-apanya dengan selingkuhannya selingkuhan ya diketok no ayu netok diketok no paken bagus diketok no paken badan yang bahenol tapi si istri padahal lebih-lebih dari itu itu loh ya perbedaannya tolong yang laki-laki berusaha lah istrimu sebagai malaikat di rumah dan keluargamu karena istrimu yang semuanya adalah yang menjalankan terus untuk ya apa caranya keluarga itu jadi sakinahnya disitu insyaallah begitu saya sebagai perempuan jadi ibu semuanya sudah aku cakup ini aldi bisa ditanya ini aldi ini ini aldi aldi kan selalu pernah tanya kan ibu gak bosan tak hidup seperti ini gitu ya tanya itu aldi iya di pernah tanya pernah tanya gak bosan tiap hari aktivitasnya gitu gitu sampai tidur lagi bangun sampai tidur lagi gitu ya jadi aku aldi ini ketemunya malam kalau ketemu pagi prima prima tahu aku pagi harinya masak kayak apa pak breng tidur lagi pak bussalat subuh tidur lagi aku masak malam masak gini 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 untuk suami dan anak-anak nah itu yang tahu prima jadi prima setengah tujuh sudah naik ke atas mau ke pasar di rumahku sudah matang semua kalau aldi kan malam ya dia malam api segini ini aldi datang ke atas nah kegiatanku di atas buat noteh suami menjaga anak-anak terus sampai aldi aja ngomong jika bos sentar bu mainstream nah itu loh ya jadi opore bahaya buning istri istri ma naikat di rumah selingkuhan bedadari di luar rumah selingkuhan bedadari di luar rumah alah pokoknya perlu diingat ya di tahun-tahun ini dan akan datang itu selingkuhan lebih lebih tinggi orang berselingkuh tapi pembunuhan dan menyisihkan atau merusak nanti paling tinggi juga dari selingkuhan itu eman-eman dari awal berjuang ya pacaranya rumah tangga kita itu harmonis kita bisa berumah tangga yang nggak punya jodoh kayak bagas gini punya pikiran kapan aku nikah ya sama siapa ya terus mudah-mudahan nanti istriku nanti menjadi istri yang soleha untuk diriku dan keluarga ku semua ya ngomong ya kalau bakas gitu berusaha berdoa begitu setelah dibuju tenang di sio-sio nyonya poplak lah itulah ya lah ya itu loh gas harus makan nih bakas bakas aku dudukkan kalau habis makan kayak tadi saya ceritakan bagas prima Anton kamu jangan membenci sama orang yang berselingkuh kamu jangan membenci sama orang yang rumah tangganya berantakan hancur kamu jangan membenci sama orang yang punya bapak diri punya bapak diri begitu begitu karena apa disitu adalah pelajaran yang sangat berharga untukmu apa caranya hancurnya kita sebagai orang tua anak-anak muda ini jangan sampai seperti itu ngono bro jadi mohon maaf ya di sini anak-anak itu seringkali kalau makan bareng perlu diingat ya aku gini walaupun masak tetap makan kita bareng-bareng sama karyawan sama itu jadi nggak selalu aku selalu makan apa apa kasih mama langsung pulang aku sama pak breng berusaha berusaha sekali jangan membeda-bedakan antara tetap dibedakan ya antara bapak sama anak-anak antara aku dan anak-anakku dan karyawan memang saya bedakan tapi antar bedanya tidak boleh membeda-bedakan terlalu overdosis jangan tanpa karyawan kita nggak bisa bekerja tanpa mereka-mereka kita juga nggak bisa apa-apa walaupun kita duitnya banyak kalau kita nggak ada eh ini Mas Bagas Mas Aldi Prima nggak bisa jadi harus tetap kita hormati harus tetap kita sayangi Insya Allah kita tetap menghormati kita tetap menyayangi kita ngeregani Insya Allah mereka-mereka juga ngeregani kita kita akuis berusaha ngeregani tapi nggak kelakuan KPDW yang kita kerjakan adalah satu tampiling hehehe klok-klok ... mari kita masal mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya ngempen tuntuin ya cerita-cerita tadi omongannya kahu ada yang nggak bisa ... keluar ada di ... astonishing ganda-ganda android also alfath cách putus-nyambung mudah-mudahan keluarga kita semuanya dilindungi Allah SWT Allah mudah-mudahan keluarga kita semuanya Allah memberikan kelancaran dan kemudahan dan diberikan rezeki yang barokah dan umur yang barokah dan yang sakit-sakit muka-muka kusti Allah memberikan kesembuhan dan diberikan kesabaran dan muka-muka yang belum punya jodoh mudah-mudahan kusti Allah mereka jodoh dan yang belum punya keturunan mudah-mudahan kusti Allah memberikan keturunan apa yang diharapkan bismillahirrahmanirrahim amin amin ya rabbal amin mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya cerita itu tadi mohon maaf bila mana ada yang tersinggung ya tersinggungo pokoknya aku gak niat menyinggung uang aku menceritakan aku sendiri selama ini karena perbedaan antara selingkuan sama diriku diriku lebih sebagai ibu ibu yang lain juga iya pasti semas dengan aku selingkuan tinggal ngasih tahu cerita-cerita tapi sebagai ibu kita melakukan semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu-ibu semangat jangan berkecil hati walaupun keluarga kita dihancurkan orang-orang yang gak bertanggung jawab insyaallah nanti Allah akan menghancurkan apa yang dia tanam motan mawan ceritanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu uang listrik selamat menikmati